selamat datang di channel saya kali ini kita akan membahas tentang penandaan di facebook yang sekarang ini banyak terjadi ditandain dengan postingan-postingan yang pornografi atau yang lain-lain nah bagaimana cara mengatasinya biar kita tidak bisa ditandain orang secara leluasa nah kita masuk dari akun facebooknya profilnya nah di sudut atas kanan itu kita pilih titik tiganya terus scroll ke bawah kita cari setting dan privasi terus masuk ke setting terus kita cari tunggu sebentar terus kita cari ke bawah disini ada profil dan penandaan kita masuk disini terus disini kita akan melihat ada melihat dan membagikan nah yang pertama siapa yang bisa memposting di profil anda disitu ada teman kita pilih nah kita buat disini jadi hanya saya terus kita kembali lagi di kedua dibuat siapa yang dapat melihat kiriman orang lain di profil anda teman nah saya rasa itu tidak masalah yang ketiga yang ketiga izinkan orang lain untuk membagikan postingan anda ke ceritanya saya rasa ini tidak pengaruh biar aja aktif nah di sub yang kedua itu penandaan penandaan siapa yang bisa melihat postingan yang menandai anda di profil anda disini teman dari teman dan ini bisa kita ubah jadi teman saja terus kita kembali di keduanya ketika anda ditandai di postingan siapa yang ingin anda tambahkan ke pemeriksa postingan jika mereka belum bisa melihatnya ini saya rasa tidak pengaruh nah ini kita buat di hanya saya aja biar terkunci gitu terus di sub ketiga ada meninjau tinjauan tanda yang ditambahkan orang ke postingan anda sebelum tanda tersebut ditampilkan di facebook nah ini disini non aktif kita buat aktif jadi kalau kita ditandain teman kita ini kita buat aktif nah setidaknya kita ditandain sama orang dia tidak langsung tampil di profil kita tapi kita ada pemberitahuan bahwa kita mengizinkan tanda itu atau tidak nah ini aktif kita kita buat tinjauan apa yang dilihat orang lain di profil anda saya rasa ini tidak perlu kita inikan yang terakhir ini tinjauan postingan yang menandai anda sebelum postingan tersebut ditampilkan di profil anda disini posisinya non aktif kita buat aktif oke nah dengan itu saya rasa kita tidak lagi bisa ditandain orang secara luas atau langsung yang ditandain langsung ada di status kita nah semoga bermanfaat terima kasih